Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, Turki dikabarkan akan segera membangun 3 unit kapal fregat dari proyek Mill Game dalam waktu 36 bulan atau 3 tahun saja. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Badan Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir, menurut seperti diberitakan media setempat. Ketiga unit kapal fregat yang sedang dibangun ini adalah kapal ke-6, ke-7 dan ke-8 dari proyek Mill Game yang merupakan fregat kelas Istanbul. Pembangunan ketiga kapal fregat tersebut akan dilakukan oleh galangan kapal swasta Turki. Melansir dari laman Airspace Review pada tanggal 24 Januari tahun 2023, sementara itu, Badan Industri Pertahanan Turki atau SSB, akan mengoordinasikan produksi ketiga unit kapal fregat nasional secara bersamaan dengan menggunakan kekuatan produksi galangan kapal milik swasta. Demir mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu Agency, bahwa Komite Eksekutif Industri Pertahanan atau SSIK, telah memberikan proyek tersebut kepada kemitraan bisnis TAIS dalam pertemuan pada Desember tahun 2022 lalu. Nah, Sobat Garuda Militer, Demir mengatakan, bahwa masing-masing galangan kapal tersebut, yakni Anadolu, Sedef dan Sevin, akan membangun kapal fregat kelas Istanbul secara bersamaan. Setelah selesai, maka ketiga kapal fregat kelas Istanbul tersebut akan diserahkan langsung kepada Angkatan Laut Turki. Dia menekankan, bahwa galangan kapal telah membuat langkah besar dalam desain dan konstruksi kapal perang. Ketiga perusahaan galangan kapal swasta Turki, telah mengembangkan struktur keuangan mereka, dengan bantuan manajemen proyek dan pekerja yang berkualitas. Ketiga perusahaan galangan kapal swasta tersebut, juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, terkait proyek pembuatan kapal militer dan manajemen risiko. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer. Terima kasih telah menonton!